Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan tadi karena gangguan live streaming tidak bisa maka saya membuat video ini secara konten baik disini ada informasi kawan ya disadur dari suara sumsel.id Hai dengan judul alasan adiaya Muhammad kece Napoleon Bonaparte mengatakan membahayakan akidah suara sumsel.id Irjen Napoleon Bonaparte mengaku siap menanggun resiko atas penganyaan yang dilakukan terhadap Muhammad kece atau mkc di rutan baris krim polri disampaikan mantam kepala divisi hubinter polri ini tindakan Muhammad kece mengancam persatuan dan akidah Islam melangsir suara Jakarta.id jaringan suara.com kasus napoleon aniaya mama kece telah dilaporkan korban pada tanggal 26 Agustus 2021 lalu dengan nomor LP 0510 garing angka romawi 8 garin 2021 garim baris krim melalui surat terbuka Napoleon menjelaskan alasan pengenaian terhadap mkc alias mkosman di dalam rutan baris krim napoleon mengungkapkan alasan aneh mkc karena punistaan agama Islam siapapun yang bisa mengisiapapun bisa menghina saya tapi tidak terhadap Allah ku Al-Quran Rasulullah salallahu alaihi telan dan akidah Islam ku karenanya saya bersumpah melakukan tindakan terukur apapun kepada siapa saja yang berani melakukannya kata Napoleon dalam suratnya Minggu 19 September 2021 perbuatan kece dan beberapa orang tertentu telah sangat membahayakan persatuan kesatuan dan kerukunan umat beragama di Indonesia ucapnya dia pun menyayangkan sampai saat ini pemerintah belum menghapus semua konten Muhammad kece di media sosial akhirnya saya akan mempertanggungjawab semua tindakan saya terhadap kece apapun resikonya tutup surat Napoleon kece ditahan di rutan baris krim sejak 24 Agustus lalu terkait video cerama yang menuai kontroversi mengenai kitab kuning serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam urjen Napoleon Bonaparte menjalani penahanan dengan ponis empat tahun penjara karena menerima suap 200 dollar sin 1200 ribu dollar sin atau sekitar 2 miliar 145 743 167 rupiah dan 3337 ribu US dollar atau sekitar 5 miliar 148 180 ribu dari terpidana korupsi hak tagi kesibang Bali Joko Chandra nah ini saudara ku terkait informasi ya ya yang dilakukan oleh jeneral polisi Napoleon Bonaparte kepada saudara-saudara ku semuanya silahkan berikan tanggapan dan masukkan melalui kolom komentar video ini cuma pesan saya kepada saudara ku agar tetap ingatlah selalu pesanku jangan menghina jangan mencaci jangan memakai jangan merendahkan dan jangan meremehkan di channel ini nah inilah kawan efek daripada kita terus membahas agama umat lain jadi saran saya pesan saya kepada siapapun termasuk kepada diri saya contoh saya seorang muslim maka tentunya saya akan terus mendalami ajaran agama Islam sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis dan petunjuk-petunjuk ulama dan tentunya saya berharap dengan mendalami Al-Quran sebagai kitab suci saya dan hadis-hadis sebagai contoh dan suri tauladang yang diberikan oleh Rasulullah salallahu alaihi wasalam dengan harapan saya mendapat gerido dari sampun cipta karena saya meyakini menjalankan isi ajaran agama maka tentunya kita berharap mendapat gerido dari sampun cipta tidak ada waktu bagi saya untuk membahas agama orang lain bagi saya secara pribadi seorang muslim bahwa saya harus mengatakan saya orang muslim saya harus mengatakan saya fanatik terhadap agama yang saya anut dan saya meyakini bahwa agama saya akan membawa saya kepada hal-hal yang baik dan mendapatkan rido dari Allah subhanahu wa ta'ala tanpa saya harus membahas mencari-cari kekurangan agama umat agama lain begitu pun sebaliknya bagi saudara-saudara sesama anak bangsa Indonesia jika kalian memiliki agama uruslah agamamu perdalamlah isi ajaran agama yang dianut tanpa harus secara vulgar dihadapan publik menyampaikan tentang ya kekurangan-kekurangan agama orang lain di pandangan kita karena saya meyakini setiap orang setiap umat setiap pemuluk agama mereka akan mengatakan agama mereka yang terbaik sama dengan saya bahwa agama Islam adalah agama yang terbaik karena saya adalah pemuluk agama Islam begitu pun yang Kristen mereka akan mengatakan umat Kristen akan mengatakan bahwa agama Kristen adalah yang terbaik itu menurut mereka begitu begitu pun Hindu begitu punya Hudi begitu pun kemucu dan kepercayaan lainnya maka saudara-saudaraku Ayo mari kita dalami ajaran-ajaran agama kita masing-masing dan ajaran-ajaran itu kita praktekkan di dunia nyata karena saya yakin agama apapun seluruh agama yang ada di dunia ini yang berasal dari Tuhan masing-masing yang berasal dari yang meyakini masing-masing saya yakin mengajarkan kebaikan ya mengajarkan kebaikan tidak ada satu agama pun yang mengajarkan tentang kit supaya kita berbuat buruk tidak ada ya kalau ada satu agama yang yang memperbolehkan menghina agama lain mencacah agama lain itu perlu dipertanyakan benar nggak itu adalah sebuah ajaran agama ataukah itu karangan-karangan tertentu kalau di dalam agama Muslim agama Islam agama yang saya anut saya tidak diajari untuk menghina agama lain tidak ada maka yuk mari kita siapa-sama ya demi terjadinya kerukunan antarumat beragama di negeri ini khususnya di Indonesia di negara yang kita cintai ini mari kita perdalam ajaran agama yang sesuai keyakinan kita masing-masing karena kita memiliki agama masing-masing tentunya kita memiliki Tuhan yang berbeda ya kita pasti memiliki Tuhan yang berbeda kalau saya sebagai orang-orang Muslim Tuhan saya adalah Allah mungkin agama lain beda namanya tapi saya meyakini bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta demikian kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati bin neka tunggal ika Pancasila ideologi negara kita mari kita perkikang kembali semangat Buntomo merdeka Allah Akbar ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua salam hormat salam santun salam persadalaan salam perjuangan merdeka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati